Halo adik-adik, jumpa lagi di channel anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan. Kakak akan membantu adik-adik ngebrowsing buah-buahan yang pasti adik-adik akan suka. Oke, kita mulai dengan buah rambutan. Nah, ini adalah buah rambutan. Rambutan itu warnanya merah dan dia memiliki rambut di luarnya loh. Nah, seperti ini. Dan di dalamnya dia bulat berwarna putih. Adik-adik, kalau makan rambutan, dikupas dulu. Dan bagian putihnya jangan dimasukkan semua dalam mulut ya. Karena adik-adik nanti bisa tertelan. Oke. Kemudian, buah yang selanjutnya namanya anggur. Anggur juga buah-buahan yang bentuknya bulat. Dan anggur memiliki berbagai macam warna loh. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna hijau. Adik-adik suka yang berwarna apa? Sekarang, kita lanjut juga lagi dengan buah yang satu ini. Namanya adalah buah apel. Buah apel, warnanya juga bulat. Bentuknya bulat dan warnanya juga berwarna merah. Tapi ada juga yang berwarna hijau dan juga pink. Selanjutnya, kita akan melihat buah yang namanya belimbing. Belimbing ini rasanya manis ke asaman. Dan warnanya adalah warna kuning. Kalau belimbing ini dipotong, bentuknya seperti bentuk bintang, teman-teman. Wow, cantik ya. Belimbing bintang lima. Wow, segar. Kita lanjut lagi ya, teman. Sekarang, kita akan melihat buah yang namanya buah alpukat. Nah, ini yang namanya buah alpukat. Alpukat memiliki warna luarnya warna hijau. Dan di dalamnya ada daging yang lembut. Ini sangat lejat loh. Tapi hati-hati di dalamnya juga ada bijinya. Jangan dimakan ya, adik-adik bijinya. Siapa yang suka minum jus alpukat? Ayo. Oke, sekarang kita lanjut. Buah yang namanya buah ceri. Buah ceri warnanya merah. Dan dia adalah buah yang kecil-kecil loh, teman-teman. Warnanya merah meriah. Dan kakak sangat suka loh makan buah ceri. Wow, adik-adik, ada yang sudah pernah melihat buah ceri? Atau ada yang sudah pernah makan buah ceri? Nah, seperti ini gambarnya buah ceri. Kita lanjut lagi dengan buah yang satu ini. Pasti adik-adik favorit nih. Ini namanya buah durian. Buah durian. Buah durian memiliki bentuk yang bulat. Dan dia memiliki duri di luarnya. Adik-adik harus hati-hati ya. Jangan menyentuh buah durian sembarangan. Minta sama ayah atau bunda untuk membuka buah durian. Di dalamnya, buah durian ini berwarna kuning. Dan rasanya sangat lejat. Baunya juga sangat harum. Tapi ada juga orang yang gak suka baunya loh. Tapi kakak senang banget loh makan durian. Adik-adik, adik yang suka makan durian gak? Wow, seru deh kalau sudah musim durian. Kita lanjut lagi dengan buah jeruk. Buah jeruk ini pasti adik-adik sering makan. Pasti bunda sering belikan buah jeruk. Buah jeruk ini warnanya orange sesuai dengan bahasa Inggrisnya juga. Disebut orange. Buah jeruk ini warnanya bulat. Warnanya orange dan bentuknya bulat. Juga memiliki bagian-bagian di dalamnya yang bisa dipisah-pisah loh. Nah, seperti ini nih. Ini adalah bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Kemudian, kita akan melihat buah duku. Nah, ini adalah buah duku. Buah duku memiliki bentuk yang bulat kecil-kecil. Dan dia, kalau di pohonnya, dia berkumpul seperti ini loh. Wow, banyak banget buah dukunya, teman-teman. Teman-teman, jangan juga memasukkan buah duku dan kulitnya ke dalam mulut ya. Karena dia bisa membuat kita tersedak loh. Jadi, harus hati-hati memakannya dikupas dahulu. Kemudian, diambil bagian dalamnya. Sekarang, kita lanjut lagi melihat buah. Ayo, buah apa yang pengen adik-adik lihat? Buah nangka. Nangka. Ini dia namanya buah nangka. Adik-adik, jangan salah ya. Membedain antara buah nangka dan buah durian. Buah nangka juga memiliki seperti duri-duri di luarnya. Tetapi, tidak setajam dan tidak sekeras dengan buah durian. Dan, duri-durinya juga berbentuk lebih kecil daripada buah durian. Dan ini adalah bagian dalam buah nangka. Buah nangka ini sangat harum. Dan biasanya ditambahkan ke dalam es campur. Dan rasanya enak banget. Wow. Seperti itu, teman-teman, buah nangka. Sekarang, kita lihat lagi buah yang sering teman-teman jumpain di rumah. Nah, ayo buah apa? Coba kita lihat. Buah. Tomat. Wow. Ini adalah buah tomat. Buah tomat ini warnanya merah segar. Dan dia juga termasuk ke dalam sayur-sayuran. Nah, buah tomat ini juga bisa dimakan. Dimasak dengan sayur. Dan juga bisa juga dibuat jus loh, teman. Wow. Segar banget ya buah tomat. Buah tomat yang masih mentah, dia warnanya hijau. Kemudian, yang sudah matang, warnanya menjadi merah. Nah, cukup sekian dulu ya, teman-teman. Nanti, kalau teman-teman pengen kakak nge-browsing apa lagi, silakan disebutkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Kakak doakan, adik-adik menjadi anak yang pintar dan memahamin apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dadah!